Maka bersemangat lah Nah teman-teman, sepertinya buku ini memang didedikasikan untuk remaja yang menginjak masa labilnya di dunia dewasa Halo teman-teman, gue Pedia Balik lagi nih bersama saya Fanny Dan kali ini saya akan merefeal sebuah buku berjudul Titik Jenuh Nah buku ini sendiri itu mengisahkan dalam kehidupan ini akan ada masanya kita berada di titik jenuh Sebuah titik terlemah di mana kita sudah sangat jenuh dalam menjalani kehidupan Pasti untuk sobat yang usianya di antara remaja dan mau menginjak dewasa Pasti banyak nih yang sedang berada di fase ini, termasuk Fanny juga Berawal dari penulis online yang suka menulis cerita berpulang se-animal Nova Fortuna atau biasa disebut dengan nama Pena Quincy memiliki hobi menonton anime dan hal jenipangan lainnya Hayo, disini siapa nih yang suka anime dan jenipangan lainnya? Komentar ya Oke teman-teman, sebelum kita melangkah ke langkah yang selanjutnya Angka baiknya kalian subscribe dulu ya Oke teman-teman, jadi novel ini tuh berkisah tentang seorang gadis yang berusia 18 tahun bernama Wada Yang baru lulus SMA Tiba-tiba ia disuruh kuliah keluar kota oleh ayahnya Saat itulah ia mengalami titik terjenuh dalam hidupnya Oke teman-teman, biar kalian makin penasaran Dan Fanny baca ini ya, prolog dari buku ini Aku disini, tak tahu apa yang kucari Kutus berlari dan berlari Menelusuri sesuatu yang tak pasti hingga kita Tak satupun yang berarti Akankah dapat puraih Sesuatu yang berada di diri ini Saat kabut menyelimuti kalbu Telah kusadari Tak seorang pun terlihat di mata ini Dimana Dimanakah semua orang Tanpa sadar Air mata ini pun mengalir Dan terus mengalir dengan derasnya Tak dapat kuhapus Tak dapat terhentikan Akankah air mata ini dapat berhenti Berhenti dan berhenti Apa yang harus kulakukan Bagaimana rasa ini hilang Aku takut, aku takut Ingin rasanya ku teriak Untuk melepas semua beban Tapi teriakan itu pun tak punjung keluar Dan ku hanya dian perpakti Tanpa dapat melakukan sesuatu Semua pertanyaan timbul dalam menampak Bergunakah aku? Untuk apa aku hidup? Untuk siapa aku hidup? Berhargakah hidupku? Akankah diriku berarti untuk orang lain? Saat ku buka mata ini dan tersadar Kulihat seberkas titik yang bercahaya Semakin lama Semakin mendekat Tampaklah semua bayangan seseorang Tersenyum dan menyambutku dengan ramah Lalu dia berkata Aku akan menemani Aku akan menemani Terus dan terus bersamamu Maka bersemangatlah Nah teman-teman Sepertinya buku ini memang didedikasikan Untuk remaja Yang menginjak Masalah bilnya Di bidiknya dewasa Gimana teman-teman? Tertarik gak buat buku ini? Ya teman-teman Setiap orang memang berbeda Dalam menghadapi masalah Jadi tak bisa kalian samakan Jadi tolong Jika ada yang seperti ini Jangan diangkat remeh Karena ada masanya kita Berada di titik jenuh Oke teman-teman Buat kalian yang tertarik dengan buku ini Langsung aja cek website Di buwepedia.com Oh iya Sampai sini dulu ya Review kita kali ini Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Supaya kalian bisa menonton Lebih banyak lagi review buku-buku dari kita Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax